dan berdoa dalam kamar yang sepi. 15 tahun lalu, tepatnya sejak kepergian papa, aku mengambil semua tanggung jawabnya. Aku menerimanya tanpa merasa terbebani. Bagiku ini bakti yang harus kulakukan sebagai anak. Bukan pula balas budi, kasih ibu takkan pernah dapat terbayarkan oleh apapun. Mama dan si bungsu bagaikan buku dan sampulnya. Selalu bersama, karena si bungsu tak pernah lepas dari perhatiannya. Keterikatan yang tak terlepaskan. Demikian, mama selalu menjadi penggerak atas semua kegiatannya. Kakakku laki-laki, jangankan datang untuk melihat keadaan mama. Memencet tombol telepon untuk menghubungi mama pun jarang. Adik perempuanku pergi entah kemana dengan pacarnya. Setelah menyisakan dua cincin kesayangan mama di lemarinya. Mama menangisi kehilangan perhiasannya. Aku menangisi kesedihannya. Dalam hati aku berjanji, akan mengganti semua kehilangan itu. Dan Tuhan mengabulkannya. Beberapa kali saat ulang tahunnya, kuajak mama ke toko perhiasan, membiarkan mama memilih perhiasan sendiri. Ketika ku lihat mama tersenyum, saat itulah rasa bahagia berpendar di hatiku, memecah dan tak pernah bisa ku lukiskan dengan kata-kata. Kata orang, hidup itu penuh dengan warna. Bagiku, hidup itu hanya memiliki dua warna, hitam dan putih, baik dan jahat, sehat dan kesakitan. Tapi hanya satu yang menjadi pilihan, meski kadang kita tak berhak memilih. Kehidupan tak pernah berhenti berjalan, terus berputar, membawa jiwa-jiwa pada proses penuaan. Beberapa kali mama jatuh sakit dan Tuhan menyembuhkannya. Bersyukur, aku tak pernah melupakan ritual itu. Meski dalam perjalanan kesembuhan mama, banyakku tenun hutang di mana-mana. Bagiku uang masih bisa kucari, tapi kasih sejati mama, takkan pernah dapat kutemui lagi. Terakhir, mama menderita diabetes melitus atau kencing manis. Penyakit inilah yang telah merenggut kasih mama dariku. Perlahan-lahan dan sangat mematikan. Semua memang salahku, sedikit jauh dari perhatian. Kupikir mama bisa melakukannya sendiri, berdisiplin meminum obatnya setiap hari, tanpa harus kuawasi. Awalnya seperti itu, tapi belakangan ku dapati obatnya tersimpan rapi di dalam lemari. Masih utuh, bahkan mungkin tak pernah tersentuh. Karena kenakalannya itu, mama memperoleh bonus spesial yang membawa dirinya pada akhir kehidupan. Gagal ginjal. Singkatnya, mama harus menjalani cuci darah. Kepada semua orang, kakakku laki-laki mengatakan bila mereka tak diberitahu saat mama terbaring lemah di ranjang. Demikian juga adikku perempuan mengatakan bila dirinya tak tahu ketika mama semakin lemah berbaring di kamar tidurnya. Padahal, mama selalu memberitahuku bila mereka selalu datang ke rumah di hari-hari tertentu. Apalagi setelah mengetahui sepetak tanah peninggalan kakekku yang diwariskan kepadanya telah laku terjual. Keduanya selalu datang membawa cerita kepada mama tentang berbagai rencana mereka agar bisa mendapatkan uang itu. Ketika mama sakit, mereka semakin gencar menampakkan batang hidungnya dengan membawa dan menyajikan makanan yang seharusnya tak boleh dikonsumsi oleh mama. Mama tak pernah menyembunyikan itu dariku. Sementara aku hanya bisa menghela nafas tanpa bisa berkata-kata. Saat mama secara intensif menjalani perawatan, saat aku harus tetap tinggal di rumah sakit, si bungsu ada di tangan mereka. Sebelumnya entah bagaimana mereka berpikir tentang segala kebutuhan si bungsu. Bahkan ketika kondisi mama di ujung maut pun, menjagai mama saja mereka tidak peduli. Setiap hari aku selalu memandikan mama, membersihkan kotorannya. Meski di hatinya aku tahu, sesungguhnya mama sangat ingin diurusi anak perempuannya. Tapi saat aku bertanya, mama selalu menggeleng. Aku tahu mama berbohong. Bagaimanapun, dalam keadaan sakit, seorang ibu biasanya ingin diurusi oleh anak perempuannya. Ada yang tertinggal kuceritakan di sini. Jauh sebelum menjelang hari akhirnya, mama mendapatkan sepetak tanah warisan dari almarhum kakekku. Atas kesepakatan keluarga besar, setelah menunggu sekian tahun, tanah itu akhirnya laku terjual. Dan mama mendapatkan nilai jual yang lumayan tinggi, seratus juta sekian rupiah. Rencananya uang itu mau ia gunakan untuk jalan-jalan bersama keluarganya. Tapi mengingat kesehatannya yang semakin menurun, mama memilih merenovasi rumahnya yang hampir roboh. Jauh hari sebelum itu, demi membahagiakan hatinya, kuajak mama menebus surat rumah yang digadaikan oleh papa. Tapi bukan dari hasil penjualan tanahnya. Uang itu hasil jeripayahku membuka mata hingga jauh malam, menenun kata untuk ku jadikan sebuah cerita. Itu ku lakukan jauh sebelum tanah mama terjual. Atas bantuan adik laki-laki mama yang bungsu, beruntung sebagian kekurangan pembayaran utang papa mau dia bantu. Surat rumah itu akhirnya bisa kembali ke tangan mama. Mama pergi saat menjalani cuci darah yang kedua. Rasanya bagaikan mimpi. Sebelumnya masih sempat dirinya kusuapi sarapan. Kini mama terbaring selamanya, tanpa lagi memiliki nafas kehidupan. Dari sinilah, kesakitan demi kesakitan itu menggores setiap kehilangan yang ku alami. Kehilangan mama, kehilangan harga diri. Aku merasa kehilangan segalanya. Segala yang mama titipkan padaku sebelum kepergiannya, belum lagi selesai jenasannya dikebumikan. Semua peninggalan mama berupa surat rumah, perhiasan, dan sisa uang untuk merenovasi rumah, akhirnya ku serahkan pada omku. Kepadanya ku percayakan semuanya, sebab dialah panutan hidupku yang selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya sikap anak pada orang tuanya. Lagipula semua itu tak berarti. Buat apa harta? Mama banyak memberiku pelajaran dalam menghadapi hidup ini. Iman dan ilmu, itulah warisan terbesar yang ku terima. Masih di sini, dalam kesendirian, terduduk diam di bibir ketinggian menara Jakarta. Mataku jauh memandang ke bawah, nanar dengan linang kesedihan. Dan seperti yang pernah terdengar oleh telinga kecilku saat berusia tujuh tahun, kini suara bidadariku kembali mengalun merdu. Seperti dulu, ketika pergelangan tanganku terluka oleh bisikannya yang mengajakku menari dengan sayatan silet. Kali ini lain, dibalik pekatnya malam dan dinginnya embusan angin, ku dengar bisikannya dengan sangat jelas. Melompatlah, hidupmu sudah tidak berarti lagi. Melompatlah, namun aku tidak jadi melakukan tindakan bodoh lagi. Aku ingat, masih ada Tuhan dan orang-orang yang mencintaiku. Aku yakin semua masalah yang kuhadapi akan selesai dengan indah pada waktunya. Learning Point Kisah Benako Kesabaran dan kesetiaan adalah kunci untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Benako telah menunjukkannya ketika merawat mamanya yang sakit, walau tekanan dari saudaranya datang terus-menerus. Kakak dan adiknya seolah melupakan jasa mamanya yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan mereka. Kehidupan ini terus berputar. Siapa yang menabur, ia juga akan menuai. Jika menabur baik, akan mendapat banyak kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Ini yang dijalani oleh Benako. Ia menyadari, semua akan indah pada waktunya. Pandangan terapis Vivi Deviani, CCH Kekecewaan biasanya bersumber dari keinginan dan harapan yang berlebihan. Lebih bijak rasanya bila Benako bisa melihat saudara-saudara kandungnya dari mata batinnya. Karena selalu berpikiran negatif, justru membuat bumerang yang merugikan diri sendiri. Memang tidak adil rasanya. Jika selama ini, saudara-saudara kandung yang lebih mampu secara finansial, tidak memberikan perhatian dan bantuan kepada sang mama. Sebelum menghakimi tindakan mereka, sebaiknya Benako memberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan alasan mereka. Keengganan membicarakan masalah finansial kadang bisa menimbulkan ganjalan hati. Karena uang juga menyentuh hampir semua sisi kehidupan kita. Dengan terbatas dan minimnya komunikasi antar saudara sekandung, hal ini akan menimbulkan prasangka dan praduga. Maka untuk mengatasi masalah Benako ini, jikalau tidak dapat menyiasati saudara kandungnya, sebaiknya Benako mampu dan pandai menguasai diri sendiri dengan membuat hidup lebih bahagia. Fokus Benako mempengaruhi tubuh dan pikiran. Apa yang Benako fokuskan termanifestasi secara fisik di dunia realitas. Entah diinginkan atau tidak. Jadi, jika Benako ingin hidup lebih tenang dan bahagia ketika sedang bermasalah, fokuskan ke solusi. Jangan fokus pada kesalahan dan sisi negatifnya. Saya melihat potensi Benako yang gemar menulis dan banyak mengekspresikan perasaan dengan kata-katanya. Maka saya sarankan Benako untuk ego state terapi dengan melakukan kegiatan menulis. Ego state diciptakan oleh Gordon Emerson pada tahun 2007 adalah salah satu bagian dari sekumpulan grup yang mempunyai keadaan atau kondisi emosi yang setara. Dibedakan berdasarkan tugas khusus, perasaan atau mood, dan fungsi mental. Ketika kesadaran diasumsikan sebagai identitas dari orang itu. Ego state adalah bagian yang normal dari jiwa yang sehat. Ego state dimulai dari kalimat serba saya. Apa yang saya pikirkan sebagai saya. Ketika saya berpikir siapa diri saya dan menunjukkan jari kepada diri, berarti saya menunjuk kepada ego saya. Langkah-langkah ego state terapi bisa dilakukan Benako dengan cara sebagai berikut. Siapkan tiga kursi. Satu, kursi untuk introjek. Introjek merupakan manifestasi impresi kita terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa orang, binatang, bahkan situasi tertentu. Satu kursi untuk yang terluka atau faded, dan satu lagi untuk ego state yang nurture, menyayangi. Benako bisa mengekspresikan ego state yang terluka atau beremosi negatif. Tulislah seperti menulis surat kepada introjek, dalam hal ini saudara sekandungnya. Saat Benako merasa kecewa, marah, terluka, perbesar perasaan itu. Bayangkan, rasakan, perhatikan, bagaimana jadinya bila perasaan itu bercokol seumur hidup. Mulailah menuliskan nama-nama perasaan itu di kertas. Misalnya, si kecewa, si terluka, si pemarah. Ekspresikan kekecewaan atau kemarahan orang yang telah melukai Anda tanpa ia pernah bisa mengungkapkan dihadapannya secara langsung. Tuangkan semua perasaan dalam kertas, ekspresikan sampai Benako merasa lega dan plong. Setelah selesai menuliskan semua perasaan itu, lakukan removal atau pelepasan. Egosit yang terluka tadi harus kita bantu untuk melakukan pelepasan dari introjek yang hingga saat itu masih melekat. Caranya, lipat surat Anda tadi, lalu pejamkan mata. Dan bayangkan, surat itu sudah sampai di orang yang Anda tuju, dan biarkan dia membaca dengan saksama semua tulisan Anda itu. Setelah itu, mintalah orang lain atau sesuatu itu pergi dari hadapan Anda. Bisa dibuat gambarannya semakin kecil, menjauh, dan hilang. Buang surat Anda tadi. Cara mengusir lainnya adalah dengan ditendang, ditiup, atau diambil pakai tangan, lalu dibuang. Pilihlah salah satu cara itu dan pastikan introjek itu benar-benar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.